Intro Halo semuanya Untuk kalian yang masih baru disini Namaku adalah Livia Dan di sesi bedah komik bersama blog hari ini Kita bakal ngobrol sedikit tentang scripting Kalau kalian belum nonton Episode 1-3 I highly recommend you guys to check that out first Karena beberapa terminologi-terminologi Yang akan kita pakai dalam episode ini Sudah kita jelaskan di episode-episode sebelumnya Nah, seperti biasa Yuk kita breakdown dulu Sebenernya scripting itu apa sih? Seperti yang kalian sudah ketahui Kombin itu adalah kombinasi Antara gambar dan tulisan Dalam beberapa episode terakhir Kita udah ngomong banyak tentang aspek Penggambaran tersebut Tentang bagaimana petualangan sesuatu Menentukan konten apa yang akan dibuat Kemudian bagaimana konten tersebut disusun Dalam sebuah halaman Dan juga tentang karakter-karakter Di balik semua cerita kita Tapi sebenarnya ada satu bagian dari proses itu Yang sangat krusial Yaitu script Yang harus dilakukan sebelum semuanya itu Dan ini tidak terbatas pada konten-konten Yang berat di storytelling aja Tapi bahkan konten yang bersifat informatif Atau bersifat humor dan filler Juga membutuhkan sebuah script atau naskah Untuk komik petualangan maju sesuatu Sebenarnya proses pembuatan naskah ini Atau scripting ini Tidak terlalu lama ya Karena panel kita kan tidak banyak Rata-rata panel kita itu 4 atau 5 Sehingga kita hanya membutuhkan Beberapa kalimat sebagai naskahnya Tapi untuk komik-komik yang lebih panjang Yang sangat berorientasi pada plot Atau alur cerita yang berkelanjutan Proses ini bisa berjalan sampai berhari-hari Nah, proses scripting ini sendiri Kalau kita breakdown lagi Bisa kita pecah menjadi dua Yang pertama adalah ideasi Di sini kita menentukan kira-kira topik Apa yang mau kita bahas Terus kata-kata atau gagasan apa Yang mau kita sampaikan Dalam komik yang berat di alur ceritanya Bagian ini bisa juga disebut sebagai Proses outlining Dimana kita menentukan bagian awal, tengah, dan akhir Dari komik tersebut Ini adalah bug 5 Dari hashtag CeritaSidLove Dimana kalian dapat melihat dengan jelas Bagaimana proses scripting tersebut Sangat berdampak pada komik yang dihasilkan Oke, sekarang kalian sudah mempunyai outline kalian Apa yang harus dilakukan berikutnya? Setelah kalian mempunyai sebuah outline Hal berikutnya tentunya adalah Untuk menuliskannya dalam bentuk kata-kata Yang nanti akan masuk dalam panel komik kalian Kata-kata ini harus dapat mudah dimengerti Dan mudah divisualisasikan juga Seperti yang kalian lihat tadi Dari ide dasar yang merupakan Komik yang menunjukkan bagaimana blog menjadi sadar Kalau ternyata petualangannya masih panjang Kita dapat menghasilkan naskah yang berbunyi seperti ini Aku sempat berpikir Kalau bertemu dengan Mr. Dan Psikologku merupakan akhir dari perjuanganku Tapi aku menyadari sekarang Kalau bertemu dengannya Hanyalah permulaan Oke, jadi menarik banget kan Bagaimana sebuah ide Dapat menjadi sebuah naskah Yang kemudian jadi draft Dan akhirnya jadi komik yang kita post Di akun petualangannya sesuatu Pada saat ini Kita sudah membuat lebih dari 700 komik Dengan komitmen untuk posting tiap hari Tapi itu bukan berarti Proses kita juga selalu lancar-lancar aja Kita juga pernah kehabisan ide Kita juga pernah bingung Kira-kira kata-kata apa yang bagus Untuk menyampaikan ide yang kita punya Dalam kepala kita ini Kayak gitu Jadi ini adalah struggle-truggle Yang very common for us creators Jadi untuk menutup sesi bedah komik kita kali ini Kita bakal bagikan beberapa tips Untuk kalian yang lagi mungkin Mulai membuat naskah Atau mulai membuat komik Dan yang pertama adalah Ceritakanlah cerita yang jujur Dan dekat di hati kalian Karena cerita-cerita seperti inilah Yang akan bermakna Dan akan membantu kalian Untuk gak bosen-bosen Dalam terus bercerita Kalian dapat mengambil inspirasi Dari kehidupan kalian Dari kejadian-kejadian Yang terjadi di sepuling kalian Atau bahkan dari pikiran-pikiran Yang mungkin hanya sepintas aja Seringkali kita merasa Kalau kita sendirian dalam perasaan-perasaan ini Tapi ketika kalian menuliskannya Dan kalian membagikannya kepada dunia Kalian akan menemukan Kalau ternyata banyak orang mungkin Mengalami atau merasakan hal yang sama Yang kedua Ingat kalau naskah yang kalian tulis Akan menjadi suara dari kalian Dan suara dari karakter kalian Jadi pastikanlah bahasa yang kalian gunakan Sesuai dengan apa yang kalian mau sampaikan Dan sesuai dengan siapa kalian itu Gunakan bahasa yang mudah mengerti oleh orang-orang yang akan menjadi pembacamu Tapi jangan terlalu khawatir tentang bahasa yang terlalu sempurna Jika itu hanya menghampat kalian Yang ketiga Naskah itu hadir untuk membantu kalian Bukan untuk mengekang kalian Jadi misalnya dalam proses-proses berikutnya Dalam proses drafting Atau line-arting Atau coloring Kalian sadar Kalau ternyata naskah ini Susah banget Divisualisasikan Atau terlalu panjang Atau flow-nya gak bagus Kayak gitu Feel free to change it anytime Kalian boleh mengubahnya kapan aja Dan yang terakhir nih Kita percaya kalau semua orang ini punya cerita Jadi kalau kalian adalah salah satu orang yang mempunyai mimpi Untuk membagikan cerita kalian melalui komik We encourage you to just start To just do it Kayak gitu Because if you have this dream inside of you You're already halfway there Dan kita bakal seneng banget Untuk bisa support kalian dalam perjalanan tersebut Untuk kalian yang udah nonton sampai sejauh ini Terima kasih banyak untuk supportnya Semoga hal-hal yang kita bagikan bisa sedikit bermanfaat And we will be waiting for your stories Kita bakal hadir lagi minggu depan dengan topik yang seru banget Yaitu colors, light, and shadows Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan tunggu video-video kita berikutnya Dadah!